Semua CPI itu tidak waras, mereka bilang paling NKRI, paling Pancasilais, paling tak terhadap pengundang-perundang-undangan Tapi mengusulkan perpanjangan masa jabatan dan presiden tidak tidak ada, itu saja melanggar konstitusi dong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rayo, salam sejahtera, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A Katanya cebong ini tidak waras, menuntut Jokowi tiga periode, itu kan melanggar konstitusi Saya pengen tanya bro Manbok Manbok, manusia botak Emang konstitusi itu bikinan siapa? Siapa yang bikin konstitusi? Siapa yang bikin UD 1945? Tuhan yang bikin Kalau Tuhan yang bikin, saya setuju Tidak boleh adanya perubahan Konstitusinya harus absolut Tidak boleh ada Inisiatif untuk mengganti apapun Karena kalau bikinan Tuhan itu sempurna Karena kesempurnaan inilah, maka kita ditutup untuk mematuhinya Tapi kan konstitusi ini bikinan manusia Manusia bukan Tuhan Tuhan bukan manusia Manusia itu banyak kekurangan Banyak kehilapan Apa yang manusia anggap baik belum tentu baik Di mata Tuhan Apa yang manusia anggap buruk belum tentu buruk di mata Tuhan Artinya Manusia ini suka salah Dalam membuat aturan Oleh karena itu manusia itu Diberikan akal Sebagai alat untuk mengevaluasi Jika ada kekurangan-kekurangan Maka akal bekerja Dan memperbaiki kekurangan tersebut Agar tidak bertentangan dengan aturan manusia dan aturan Tuhan Jadi kalau menurut saya Apa yang dilakukan cebong Sasa saja Boleh-boleh saja Konstitusi itu bikinan manusia Yang memang banyak kekurangan di sana-sini Jokowi adalah harapan Bangsa Indonesia Pemimpin yang selama ini ditunggu-tunggu Bekerja cuma tujuh tahun saja Sudah bombastis Apalagi misalkan sepuluh tahun Apalagi nanti sampai puluhan tahun Tujuh tahun saja bombastis Apalagi tujuh puluh tahun Pasti akan sangat-sangat-sangat-sangat bombastis Ketika kita menemukan pemimpin seperti ini Dan dirasa tidak ada pemimpin yang lainnya yang bisa menandingi Untuk kebaikan bangsa Indonesia Rakyat Indonesia yang diwakili oleh para wakil rakyat bisa merubah konstitusi Asal Minimal 50% plus 1 Setuju Ya tinggal dirubah Dan Jokowi bisa menjadi presiden Tiga periode Atau beberapa periode ke depannya Ini untuk kebaikan Indonesia Kenapa konstitusi dibuat dua periode Ya karena selama ini Kita mengalami sebuah tragedi kepemimpinan Yang jahat Soeharto 32 tahun memimpin Tidak bisa membuat Indonesia Kedalam kebaikan, kemakmuran, keadilan Apalagi mampu bersaing dengan negara lain Supaya tidak terjadi diktator Kekuasaan dari pemimpin-pemimpin yang jahat Maka dibuatlah konstitusi Nah kalau Jokowi pemimpin yang baik Dan dirasa perlu kiranya Merubah sebuah konstitusi Agar Jokowi ini bisa Memberikan sebuah baktinya Sebuah idenya Sebuah kerjanya Yang diharapkan oleh rakyat Indonesia Impiannya bisa terwujud Yang tidak dimiliki oleh Pemimpin-pemimpin yang lain Apa salahnya Saya kira kalau misalkan Semua setuju Saya sepakat Segera rubah konstitusi Kalau memang Jokowi Mayoritas Diharapan untuk menjadi presiden Tiga periode Atau seumur hidup kalau perlu Karena Beliau ini baik Jujur Merakyat Sederhana Tidak korupsi Kinderjanya Terbukti dan teruji Kenapa harus Mengamat orang-orang baik Pemimpin yang baik Untuk pemimpin negeri ini Hanya orang-orang jahat Yang memang Menghendaki Pemimpin yang baik ini Hancur bur Ya logikanya Gampang lah Kalau kita bos Kita bos Punya karyawan Kerjanya bagus Selama dia masuk Menghasilkan keuntungan Yang berlipat dana Kira-kira kita akan Memperpanjang Karyawan tersebut Atau memperpendeknya Orang-orang yang Waras Pasti akan Memperpanjangnya Dan kalau perlu Semur hidup Kenapa Karena memberikan Keuntungan yang besar Bagi perusahaan Nah rakyat ini Bosnya Kita lihat Kerja Jokowi ini Bagus sekali Bisa memberikan Keuntungan berlipat-lipat Sudah Sepantasnya Dia diberikan Perpanjangan Jabatan Dan kalau perlu Semur hidup Hanya orang-orang Yang tidak waras Yang tidak melakukan Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh